Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel Salam Sound Professional Indonesia Ada yang meminta untuk mengukur pertanyaan Mengukur impedansi pakai X32 Berhubung X32 nya mau dipasang besok Jadi mau tidak mau saya harus selesaikan malam ini Oke, ini komputernya Karena dia tidak bisa di-extend Jadi harus dekat-dekat dengan komputer begini Paling harusnya dicoba sih USB nya pakai 5 meteran Tapi, oh ada di mobil sih Tapi yaudahlah Ini kita pakai berapa meter nih? 2 ya? 2 meteran ya Dari komputer Kasih lihat dulu disini aja Input outputnya itu kita harus lihat disini Ini saya klik kanan, jangan lupa Ini bagian ini Ini ada gambar speaker ini Tolong diingat dong yang tidak biasa pakai komputer Ini ada recording dan playback Oke, nah ini keluar disini Saya geser ke tengah saja deh Supaya kelihatan gampang Jadi ini playbacknya sudah ada Karena ini saya generator sudah saya nyalakan pink sweep disini Ini outputnya Ini outputnya Perhatikan disini outnya adalah Behringer Stringer xusb Ini out 1 dan 2 Demikian pula dengan recording Ini in 1 dan 2 Oke, berarti permasalahan komputer sudah selesai Karena sudah masuk dan keluar Sekarang perhatikan lagi disini Jangan lupa di smart live juga ada setelannya Bagi anda yang tidak masuk setelannya Bukalah ini Option di atas Oke, sebentar Kemudian buka ini Ada tulisan device Nah, ini Ini harus sudah in 1, 2 Behringer xusb Out 1, 2 Behringer xusb Tolong di Perhatikan lagi Jangan sampai ini tidak dikerjakan Oke Ini semua setelannya yang lain Semua sama Seperti biasa Ini generator sudah saya nyalakan Kalau nanya patchingnya Pada Behringer ini Saya masukkan Bentar Di awal dulu Inputnya berarti ini sudah harus card 1, 2 Kemudian jangan lupa Ini dulu XLR output Nah, ini outputnya Ini tetap saya pergunakan mix bass Untuk Out 1 Mix bass Mix bass 1 Out 2 Mix bass 2 Kemudian Ini yang harus di style Adalah card Jangan lupa card ini Kita pindahkan ke ini Ke output 1 Strip 8 Praktis nanti Ini card output nomor 1 Sampai 8 Maaf Card Ini untuk inputnya si card Untuk inputnya si card Cuman disana ditulisnya expansion card output Padahal itu inputnya si card ini Jadi set lah ini Dengan posisi out 1 sampai 8 Kalau ini tidak di set ini Dari tadi juga saya gak ketemu-temu nih Ya, jadi ini baru ketemunya setelah dibuat demikian Oke Sekarang Ini Punya Aux Masuk kesini Oh, ya Tadi kan ya Bentar Inputnya itu Card 1 dan 2 Masuknya di aux Ini Aux 1 dan 2 Ya, itu jadi disana Ini aux 1 dan 2 Saya buka dulu Belum keluar Karena saya tidak Tekan Tidak buka ini ke master Ataupun juga Yang lain Jadi saya pakai Solo nya Ini Jangan lupa Harus dibuka Ya Untuk Kabel nya Seperti itu Jadi ini output headphone Saya ambil output headphone Masuk ke Input channel Seperti biasa Jadi Ini sudah bunyi Sebentar saya matikan lagi dulu Oh Sebentar saya matikan dulu Jadi Input nya itu Ke channel Bentar Channel Ini dia Bentar Kalau saya bunyikan lagi Ya Walaupun saya mute juga Karena itu Saya pakai solo Bisa Saya masukkan ke sini Ini tanpa kita harus buka pun Dia sudah keluar Karena Ini seperti sound card Jadi tidak perlu Ke Master sekalipun Dia sudah keluar Ya Jadi itu masuk di Channel Ini Atau pilih channel yang lain saja Eh Jangan lupa Satu lagi Ini tidak boleh menyala Nih Tadi ini nyala lagi Yaduh Untung aja mixernya Nggak kobong Ham Ini Ini tersangkanya Kalau mixernya kobong Waduh Silahka Ganti lagi Master Ini nya Mainboard PCB nya 4 juta setengah Mungkin sekarang 5 juta kali Oke Jadi ini sudah di kalibrasi Nah Itu hasilnya Ya Kenapa gunungnya Satu seperti itu Karena ini sudah masuk Corong Tuh Corong nya Ini gelap Gelapan Karena tadi Hujan Juga Jadi yang saya ukur Adalah ini Vital Pro HF100 Ini Komponen jadul Ini udah Ya Jadi saya sudah Memperlihatkan Caranya Saya buka Disini Bass 1 dan 2 Channel Hanya saya pakai Yang ini Dua channel ini Bass 1 dan 2 Ini yang saya pakai Untuk kirim Ke Sana Bisa saja Ini saya matikan saja nih Ini kalau saya matikan ya Komputer juga mati Pembacaan dia mati Karena satu channel mati Kalau saya nyalakan Jadi Ini yang saya ambil Ini saya nyalakan lagi Bacaan nya akan kembali lagi Begitu Ya Jadi mohon diingat Di Di komputer Sekali lagi Ada setelan Soundcard Ya ini Setelan soundcard nya Jangan lupa ada disini Kliknya Klik kanan Ini Suara Suara burung ini Mengganggu bener Ih Saya matikan dulu Ya itunya Ini juga pasti mati Ini kalau suara Pink Sweep nya Kita matikan Jadi jangan lupa Ini klik kanan Disini Supaya kita bisa Keluarkan menu ini Ya Playback device Dan recording Device Itu sudah Ya Saya sudah perlihatkan Oh satu lagi Jangan terlalu besar Output nya Coba Ini Saya Keluarkan properties nya Level Nah ini saya Cuma setengah Karena tadi Ham Tidak mau ngukur Ini klip Ini coba ya Kita Kita iseng naikkan Ini Ini saya naikkan full Seperti Biasanya kita Standarnya komputer Nah Nah pemirsa Anda bisa perhatikan Klip langsung Ya ini Klip Ini lampu merah Ini klip Itu klip digital Karena dia sudah Tidak mampu lagi Nampung Inputan Nah ini kalau Kalau saya kecilin Pelan-pelan disini Itu mati lagi Begitu Jadi Jangan lupa Ini Tidak full Atau Kita bisa Rubah juga Volume output Pink sweep nya Dari sini Kita kecilkan dulu Ini Tapi Ingat Semua ini Kenapa saya berani Bertahun-tahun Orang bilang Katanya Gak bisa pakai mixer Untuk ngukur impedansi Ternyata Ya kita harus Mengatur Level Level ini Jangan lupa Playback nya Jangan kegedean Karena si Mixer digital Dia punya batas Input nya Kemudian Recording nya juga Oh sebentar Ini harus tutup dulu Layar ini Recording nya juga Tidak bisa Besar-besar Ini kalau Saya buka Properties ini Ya levelnya Disini ada Levelnya Hanya segini Kecuali saya pakai Ugreen Karena Ugreen Ada pembesarannya Cukup besar Di si USB nya Maka saya hanya pakai Ini angka ini Paling 5% Kalau saya pakai Soundcard Biasa juga 5% Ini pakai X32 Dia bisa Sampai 34 Ini masih Masih oke lah Hasil bacaannya Baik pemirsa Demikian Terima kasih Sudah menyaksikan Salam sound professional Indonesia Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.